Di sebelah timur dari stasiun kereta cepatnya keluar sedang sibuk dilakukan pemasangan rel. Di sebelah timur sedang ada aktivitas pemasangan bantalan rel. Satu batang rel 25 meter sedang diangkat dari bantuan rel. Satu beko sedang bekerja di jalur antem-antem. Tampaknya pekerjaan di sini sudah berakhir setelah sore dan terlihat mobil remut sedang berjerak ke arah timur menuju ke arah depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Zita di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat malah fiat tidak kurang suatu apapun. Dimurahkan di seginya dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya sedang berada di sisi sebelah timur stasiun kereta cepat dikeluar. Sebelah timur sedang ada aktivitas pemasangan bantalan rel. Di atas hamparan balas yang baru saja ditabur tadi pagi. Dan di sini juga ada satu truk dan beko sedang melakukan pembuatan jalan sementara. Jadi nampaknya nanti jalan sebelah timur ini akan dibongkar untuk dipasangi rel dan dibuatkan jalan alternatif ke sisi sebelah baratnya. Jadi nampaknya di sini akan dibuatkan jalur sebidang yang akan melintasi rel. Di sebelah timur dari stasiun kereta cepat dikeluar sedang sibuk dilakukan pemasangan rel. Nampaknya rel di sebelah selatan sudah terpasang. Sekarang sedang memasang di sisi sebelah utara. Terlihat di atas kendaraan remote masih ada beberapa batang rel. Nah, satu batang rel 25 meter sedang diangkat dari mobil remote. Oleh satu kren berwarna kuning. Krennya. Sahabat, pasca tersambungnya trek elempatin kereta cepat dari arah barat. Dengan subgrade yang berada di timur di area stasiun kereta cepat dikeluar. Nampaknya pekerjaan di area stasiun kereta cepat dan depo sangat sibuk dan terus dikebut. Dilihat ini salah satunya adalah sedang melakukan pemasangan rel. Yang berada di sisi sebelah timur stasiun kereta cepat dikeluar. Dan ini akan menembus ke jalan yang biasa digunakan untuk ke area perkampungan, bahkan sayang. Tapi nampaknya jalan ini sedang dibuatkan jalan alternatif di sisi sebelah barat. Nah, ini adalah jalan alternatif yang akan menghentikan jalan existing ini. Karena jalan ini akan dipompar. Tempat nampaknya pekerjaan di sini sudah mau berakhir sore sore. Dan terlihat mobil remote sedang bergerak ke arah timur menuju ke arah depok. Nah, ini mobil antik seperti mobil mainan. Dikendalikan oleh satu orang yang berada di atas. Ini ada dua unit. Sebenarnya ini bisa di ekspand beberapa unit. Tergantung keperluan. Sahabat, itulah kegiatan saya di sore hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Melihat aktivitas pemasangan rel di sisi sebelah timur stasiun kereta cepat dikeluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.